Oke, hari ini aku ketemu lagi sama Gak lain dan gak bukan ya, gak ada duanya di Indonesia Enak Padahal beberapa menit yang lalu, dadarannya tuh gak kayak gini ya Ya, di sini tuh gak tiba-tiba baju putih, kunciran, gilaan Tiba-tiba gila Oke, kalian pasti pengen tau ya Sebelumnya Bapak Tampuan ini kan udah pernah ada di vlognya Adil Ulandari nih Kita Adil Kepo ya, yang sampe udah berapa tahun gak ngerokok, akhirnya ngerokok lagi? 5 tahun Akhirnya ngerokok lagi, gak tau abis ini akhirnya ngapain lagi kita gak tau ya Gak apa tuh kayak akhirnya Marcel Jadi tungguin terus, jangan di skip videonya, oke? Langsung di pegang lagi Oke, acara ini sponsori Bilir Bintang Mantap Hai! Balik lagi ke channel ini ya Ketemu lagi sama aku Barengan sama Babang Tampuan Ya kan? Siapa yang gak tau dia ya kan? Sponsor ini Nih, Kentaki ya Apa-apa mohon maaf, apa Kentaki? Kentaki Kentaki ya gengs Jadi hari ini aku gak akan bikin konten Adil Kepo lagi ya Gak akan nanya jajan lagi ya Karena kita lagi jajan Karena Ya kan? Ya kan? Yang lalu-lalu ya Kita lagi jajan ini Jadi kita gak akan nanya jajannya dimana gitu Enggak Kita udah jajan Jadi hari ini aku akan nanyain pertanyaan cepat Jadi Bang Andika ini harus jawabnya secara cepat juga Berapa detik tuh? Pokoknya begitu Langsung di jawab Oke Langsung sikat pokoknya Oke Ada beberapa pertanyaan ya Kita langsung mulai aja Gak usah bertele-tele ya Tapi sebelum mulai subscribe dulu dong Oh ya mantap Warning Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe Kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Ayo buruan di klik subscribe-nya Cepet aku tungguin Satu Dua Tiga Nah gitu bagus Jangan lupa tombol loncengnya juga di klik Biar kalian gak ketinggalan video-video yang menarik dari channel ini Terima kasih Kalo gak subscribe gak usah nonton lah Iya bener banget Yang penting subscribe dulu Maaah Dengan anda secara subscribe anda Anda mendukung konten ini Untuk? Ini konten yang belum ada di luar masalahnya Ini acara-acara lepas Oke Sudah siap? Siap Iman udah siap? Gue udah mulai dekat nih Yuk Yuk Saya terkenal Saya kaya Saya musisi Tapi orang lain tidak tau kalo saya Saya Lebih kaya Atau lebih meskin Di tengah-tengah aja lah Stabil Biasanya tuh kalo orang kayak gini Biasanya duitnya beneran banyak Iya kan? Amin 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 Biasanya loh biasanya Biasanya ntar Tiba-tiba usahanya dimana-mana gitu kan Tiba-tiba cincinnya sebesar apa gitu kan Kayak Bang Otman Bang Bang Otman Jangan kemana-mana kau Oh iya Minta banget man Hal yang paling memalukan dalam hidup saya Yang saya tidak mau ceritakan dengan orang-orang Tapi saya harus cerita sekarang Yaitu Ya Apa ya Gua Apa Masih sering berhubungan sama mantan gitu Kadang gua Apa Pengen berhubungan badan gitu sama mantan Tapi gua berpikir Waduh anjrit gua bilang Ini kok ngobrolnya keasihkan nih Karena keasihkan Kebawa keperasaan di masa lalu pacaran gitu kan Karena kan Dengan beberapa mantan dulu Putus misalnya Putus sama mantan kan pasti gak ketemu-temu kan Terus ketemu lagi gara-gara anak tuh Ngobrol sama anak Bernang-bernang Ngecap-ngecap gitu kan Mulai aduh Ini kok waduh kok Kayak gini gitu kan Ngecap-ngecap apa tuh? Ya ngecap pakaiannya kan seksi waduh Namanya gua laki-laki kan pasti punya perasaan Aduh mati gua Aduh mati gua Jadi kayak salah tingkah kayak nomor-nombor itu Kalo itu gak gua sebutin Gua juga goblok berarti kan Gua harus jelasin gitu loh Biar apa Laki-laki itu bukan terpancing sebenernya Mancing dia sendiri gitu Tapi itu kejadian gak? Engga Oh enggak Alhamdulillah Padahal kita ngarep kejadian-kejadian gitu Iya kalo mantan istrinya nonton gitu ya Istrinya celahan hati nih Jujur dari hati gitu kan Jujur Udah siap pertanyaan berikutnya? Oh silahkan Teman-teman Saudara Keluarga Kekasih Tidak tau kalo saya menangis pada saat saya Buntu Banyak pikiran Dihujat Terlalu banyak pekerjaan Membuat jenung juga Pekerja keras Kadang-kadang kan Rasa kerja kita Lelah Sehingga membuat kita tuh Ada rasa kesel Tiba-tiba Apa sih Tuhan gitu loh Tuhan gua terima kasih banyak gitu Dipuji syukur yang udah dikasihin sama Tuhan tuh banyak sama gua gitu loh Tapi kadang-kadang kok gua jenuh sendiri gitu loh Apa karena gua gak bahagia Apa karena gua gak ada pasangan Pasti Karena kekosongan itu Nyampe hotel gua kadang netes Air mata Ya pasti Kayak ngomong sendiri lah Gua semua udah gua dapet Apa sih yang belum gitu kan Pasti Seorang andika Jenuh Ya pasti ada rasa jenuhnya juga pasti Gitu Biasanya kalo nangis gitu sendirian Atau Gua itu Nangis itu ngebayangin anak-anak gua Kalo gua berhenti sampe sini Anak-anak gua siapa yang nafkahin gitu loh Jadi Walaupun uang gua banyak Sekalipun saat ini Gua berpikir Anak-anak ini bakalan gak Gak keteterin nanti Gua kan gak tau Biaya pengeluaran nanti mereka sampai mana Nge-up-nya gitu kan Tiba-tiba mereka Minta sekolah di Amerika Minta di Cina Gua dimana dunia Kalo ga nyetok sekarang Tapi Yang gua lakuin Perasaan gua Gua ini udah lakuin semua nih gitu loh Buat anak-anak Masa sih Ini belum cukup gitu loh Tapi gua percaya Eh Sudahlah Gua lanjutin aja gitu Jadi Yang gua kesel Jenuh Segala macem Judulnya Gua jalanin lagi gitu Sayangnya dimana pendampingnya Jadi nangisnya sendirian gitu kan Kalo ada pendamping kan Nangisnya berduaan Ya kita berdua Nangis bareng-bareng Siap Oke Berikutnya Saya paling benci pada saat saya dibandingkan dengan Mantan-mantan mereka Wah Soalnya kayak gini nih Gua jalan Ya jalan Tiba-tiba Gua bawa pasangan Dia juga bawa pasangan Oke Oke terus Ya kan Ganteng nih Gua udah ga pede doang Waduh Ternyata dilepas Gua ganteng banget cowoknya gitu kan Udah ngeliat Wancrit Makin deket Waduh Begitu ketemu Pulang tuh Keluar parkiran bareng Gua ketawa Dia bawa motor Pas dia keluar Gua keluar Gua naik mobil Di mana motor Gua ketawa Gua punya prinsip slogannya gini Kau terbiasa hidup dengan singa Jadi manalah mungkin kau bisa hidup dengan seekor kambing Nah Tuh dengerin para wanita di luar sana ya Dia biasa hidup sama kita tuh seneng Sama singa itu kan Yang Binatang-binatang yang ada di hutan Cuma melotot aja takut Tinggal kita terkam Kita ambil Tiba-tiba dia hidup dengan seorang kambing Dia ga akan bisa hidup sebenernya gitu Tapi dia memaksakan itu Buktinya Ada beberapa Sekarang ya Ga 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 semua mantan gua Maksudnya Ada beberapa mantan gua sekarang Ada punya suami gitu Tiba-tiba Kedepannya ga bener juga kan Pisah gitu Maksudnya cerai juga gitu loh Terus ngajakin gua balikan Gua kepikirnya Wah Gua pemikiran gua udah bukan disitu Gua sudah sejauh ninggalin di masa lalu gitu loh Jadi gua ga akan mungkin gua bisa nyentuh lu Ataupun Bepikir tuh balik lagi sama lu Gitu Jadi ga di kamusnya Babang Tamfan tuh ga ada balikan sama mantan ya Wah ga ada Move on terus kita Selalu move on Iya Cuman kalo yang nyeplak-nyeplak itu tadi kan Itu kan perasaan Pengen pengennya Waduh kok kayak gini Nemenin anak-anak berenang nih kok Mantan juga ikut berenang Ngecap-ngecap Waduh Tiumbulah rasa-rasa Ya namanya laki-laki kan Punya rasa waduh Wajar ya wajar Wajar gitu loh Tapi Setelah dia ga ngerespon pun Gua juga ga ngerespon gitu kan Sama-sama nahan juga ga tau kan Oh jadi sama-sama nahan Iya Mustahillah Kita pernah Maksudnya Kita pernah ngejalanin barang Tiba-tiba kita pisah lama ketemu lagi Pastilah Ada ya Kimestri-kimesternya seru-seru aja Apalagi dia baru Pisah sama suaminya Ternyata Yang dianggap buas Harimau ini ternyata ga sebuas itu Lebih buas lah mereka gitu Ya Sungguh lika-liku kehidupan ini Allah Berikutnya Bila hari ini adalah hari terakhir hidup saya Saya ingin Saya ingin minta maaf sama mantan-mantan saya Saya mohon maaf Kalau saya punya salah selama kita kenal Terus Mohon maaf juga Buat anak-anak Terus sama kedua orang tua Kalau jika saya belum mampu untuk membahagiain mereka semua Ataupun kesempatan yang pernah kita jalanin Tiba-tiba kita pisah Terus Menjalin lagi sama si A Pisah juga Itu bukan kemauan saya Mungkin takdir yang gitu Kalau saya pengennya ga ada seorang pria Pengen nikah terus pisah lagi itu ga ada Gua rasa Apalagi dia ada anak Gua ga ada pemikiran kayak gitu Tapi Karena ini perjalanan gitu loh Semua orang pasti pernah ngerasain Mungkin Posisinya yang ngerasain Pada saat ini gua Bisa Jadi nanti temen-temen Karena Menikah sama pacaran tuh menurut gua beda Oke Bedenya apa tuh? Kalau Kalau pacar kita masih manggil yang-yangan Chatnya masih asik-asik Tapi kalau kita sudah nikah Tuh Cuci tuh pakaian gua Gua mau ini Ih lama amat sih lu bikin kopi cepet dong Gitu-gitu Pasti gitu Lu ada temen gua tuh siapin makanan Terus dianya masang muka ga enak gitu kan Nyiapin temen-temen kita Ya beda gitu loh Kalau kita pacaran Ayo pesen Ayo sama temen-temen gitu Beda pasti Oh iya pasti beda Pasti ya? Pasti Kita diasuh sama orang tua kita Penuh dengan rasa sabar Sampai kita besar Itu sayang namanya Tapi kalau cinta Cinta itu akan hilang Ketika kita berumah tangga Jajal nanti Sama Mas El Jadi akan berubah ya? Jadi kalau orang-orang Orang-orang di luar bilang Nanti waktu pacaran tuh Cowok itu akan berubah Pas nanti udah nikah Iya Itu bener? Bener Berubah jadi sayang Takut kehilangan Takut mikirin anak-anak Karena cintanya itu Cintanya ke anak nanti Oh iya 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 Nah sama istrinya Dia jadi sayang Cintanya ke anak Jadi Ketika kita seorang laki-laki Bekerja nih Capek bener gitu Begitu dia pulang Lihat anaknya tidur Ilang Gitu loh Jadi begitu diceritain Kenapa lu bengok-ngaju gue Lagi kangen nih Sama anak gue Bukan istrinya Jadi berubah kan Kangen-kanak gitu Kalau kerja pulang yang dicari Bukan istrinya lagi Iya anaknya Tapi tengah malem lah Anaknya tidur ya Agak selip Oh jadi kalau anaknya Tiba-tiba kebangun gara-gara Ada kasur goyang-goyang Maka kok Waaah Hahaha Yancu Hahaha Masih su mama kok bawa Hahaha Hahaha Su bukan kawan Tapi pernah ga? Pernah ga? Anak-anaknya gitu-gitu Iya karena Karena gua emang pinter Kalau gua Gua kan jarang pulang Maksudnya kalau gua pulang Itu tengah malem pasti kan Ketika gua pulang nih Del Gua pulang nih Misalnya gua pulang Terus gua itu pulang ga sendirian Pasti sama temen gua Misalnya sama sopir gua Sama manajer gua Gua ngobrol dulu kan Oke Anak udah jam 2 jam 3 Anak tidur baru kita masuk Cas Ya Jadi ga pernah ya Anak tiba-tiba Apa sih mergokin gitu Bapak ibunya lagi Oh ga Oh ga pernah Kalau gua anak yang sudah 5 tahun Pasti gua pisah Oh Kamarnya Jangan digadungin Kalau masih umur 1 tahun 2 tahun Kan dia belum ngerti Tapi kalau udah 5 tahun Pisah bahaya Akan mindset dia Merubah dia ga baik Oh iya Ngeperikin nanti Jadi ga pernah ya Itu yang penting bawa rokok gitu ga pernah ya Woh belum Belum terjadi itu Nanti kita terjadiin Nih Kalau bisa kita jangan tidur sepiring Biar disumain aja Anak lagi tidur nanti bangun Kita di bawah aja ya Kotak-kotak Dibuk-dibuk gitu kan Nengi sore nganggut ikar Jadi kalo yang nonton ini Punya orang tua Gitu lah Akal-akal orang tua kalian tuh Kayak gitu Jangan dipraktekin dirumah Jangan terus kepo nginti iwang tuwone gitu kan Makanya Ada beberapa orang Yang pengen Anak berbati sama orang tuanya Pengen ngungkapin Lagu ini Buat kedua orang tua saya Yang sama Awangkan Yang saya ga bisa mempatin Lagu ini Ini Saking dia Penuh dengan tekanan Ga keluar Ini Ini Karena dia penuh tekanan Sebenernya Mungkap itu Kayak berat Ngomongin bapaknya Ngomongin mamamanya Takut dosaan Takut kualan Curhatnya ga keluar Jadi Jadi kayak Ngeden Ngeden Iya Tiba-tiba keluar yang bawah Di luar konsep ya Ngelos gitu ya Baiklah Ini yang terakhir nih Mitos atau fakta Ya Seorang Andika Mahesa Akan mengakhiri karir Di musik Ya Mitos atau fakta Ya Fakta Gue mau pikirnya gini Gue berkarir kan Dari tahun 98 Terus diangkat sama Tuhan Pujuh syukur Gue di tahun 2004 Sampai saat ini 2019 Berarti Dari 98 itu Gue Ga sukses-sukses gitu loh Jadi penyanyi kape Jadi pengamen segala macem Tiba-tiba diangkatnya tahun 2004 pada saat itu Dari Bandar Lampung Balangkat ke Jakarta 2005 2006 2007 Sampai 2013 Kita mencapai semua kesuksesan Ketika 2013 Sekarang kan band bubar pada saat itu Gara-gara Kekacauan gue sendiri Gue akuin itu Karena gue gila narkoba pada saat itu Gue nganja Gue nyabu gitu Hari-hari gue cuman gue pake buat Make narkoba Bahkan Mantan-mantan gue itu Kebanyakan pisah Gara-gara gue masih make Gitu Dan gue gak bisa berhenti itu Sampai mantan-mantan gue bilang Lo pilih narkoba Apa pilih gue sama anak lo Gue pilih narkoba Akhirnya Yaudah kita ketemu pengandilan Akhirnya putus pengandilan Putus Nah dari Kegagalan yang sudah gue raih itu Akhirnya gue Untuk males untuk nikah gitu loh Jadi gue Kesannya dendem gitu sama cewek Ketemu cewek A Cewek B Cewek C Itu cuman gue janjiin Yaudah Gue gak bisa nikah sama lo Kenapa? Lo harus tau dulu Gue punya kontrak nih 15 tahun Jadi gue gak boleh nikah Ya udah kalo Yang penting gak ngeresmin aja nih Biar gak ngindarin dosa Akhirnya gue Terciptalah nikah siri itu Oh Gitu Jadi gue itu nikahnya cuman sekali Kalo di Apa Di negara Di KUA gitu Yang berikutnya ya Nikah maafin saya Nikah maafin saya Waktunya dengan kesalahan Kesalahan-kesalahan yang kemarin Gue berpikirnya Aduh Gue ini masih dendem nih Sama si A Sama si B Sama si C gitu loh Ternyata Nikah itu gak segampang apa itu Itu ngebangunnya sulit gitu Di tahun Udah Masuk 2019 tahun kemarin nih Sebenernya gue Begitu berhenti dari kangen band Ini gue mau kemana Rahnya gitu loh Gue harus ngapain hidup Di jaman apa ini gue gitu loh Apa sih kerjaan gue Orang gak tau gue pekerjaannya nyanyi Tanpa kangen men gue bisa jalan gak Ternyata Tuhan masih ngasih lagi gitu loh Ngasih hadiah lagi sama gue gitu Gue bersyukur Tuhan ngasih lagi Hari gue dipercaya lagi Pegang apa Acara di kontrak di stasiun TV 7 bulan gitu kan Nemenin sama gestarnya gitu loh Kayak sama temen-temen yang gestar Judulnya gue ngelawak Terus lucu bintang tamu Bintang tamu Eh ternyata sampai 2019 ini 6 tahun Nah 2019 ini gue berpikirnya Ada banyak beberapa partai yang Untuk gue ngusung gue untuk nyalon gitu loh Sampai kapan di nyanyi itu juga Nanti gak ada punya masa depannya Karena endingnya gak enak Jadi coba deh lo main politik Akhirnya gue pelajarin Dengan beberapa partai gue ikut pas itu Pada saat itu gue dikontrak Dibayar untuk memasuk partai itu Gue ikutin Ternyata di pertengahan jalan Politik ini menurut gue Gak munapik ya Ada yang busuk Jadi gue gak mau Gue biasanya nyanyi Depan orang-orang Itu selalu ngibur Tiba-tiba gue harus Ketemu masa gue harus Boongin dia Ayo jangan lupa pilih saya ini Sekarang ayo kamu juga gitu Jadi kan kesannya Waduh gue harus jadi penipu dong disini gitu kan Jadi di Indonesia ini bukan rusak Karena gara-gara orang itu narkoba Bener narkoba itu adalah pelarian Ketika mereka tidak punya pekerjaan Maka ada pekerjaan yang gampang untuk jual narkoba Iya Maka dia mendingan Oh gue jual sabu nih Untungnya 500 ribu Sekali transaksi Sepuluh kali transaksi Mereka itu Itu menjanjikan Nah sementara Mereka ditangkap Nah kasus korupsi yang Milyaran Tean Coba dana itu dipakai buat Lapangan kerja Mungkin gak seperti itu Di Indonesia ini Jadi Korupsi ini udah jadi polisi yang membudaya menurut gue gitu Tapi Akhirnya 2019 Dari akhir cerita tadi pertanyaan terakhir adalah Gue berpikir Tep Gue harus nyalon Gue harus benahin kampung gue gitu Harus benahin orang-orang yang bener-bener Gak tau tentang Apa penjahatnya disana gitu loh Gue gak akan maju Kalo gue selalu boongin orang gitu loh Gue mau tunjukin kalo gue nanti Dipercaya sama orang Gue akan tunjukin Itu gak seperti itu Gitu Korupsi itu gak baik Ini yang gue bantai nih gitu loh Mungkin gue satu-satunya orang Kenapa? Sekarang ketika gue nyalon Gue harus punya mental yang kuat dari masyarakat Contohnya Gue akan bertanya sama masyarakat Apa yang gue cari dari kalian? Kalo gue untuk nyalon Untuk pengen tenar dari masyarakat Buat apa? Sebelum gue kenal masyarakat Gue udah tenar bos Udah tenar ya Gue mau nyalonin ini untuk nyari duit Ih bos gue punya pekerjaan Sebelumnya juga gue udah punya uang Nah sekarang gue bertanya sama masyarakat Apa yang gak tersampaikan aspirasi kalian Sampaikan sama saya Mudah-mudahan insyaallah saya bantu itu Amin Semoga terwujud Semoga lancar Gue mau belajar sama masyarakat Gue mau kuliah Mudah-mudahan gitu kan Gue mau ngambil S1 lah Minimalnya Ambil apa? Rencana apa nih? Wih! Karena gue sebagian dari hukum Gue kan agak ngerti itu pasal-pasal Karena gue sering dihukum kan Nah Pelajaran terbaik malah Ya pelajaran terbaik itu terjun langsung Praktek Lata langsung Makanya gue mau bilang Kalau gue mencalonkan diri terus Andika Mahesha ya lucu Minimal ya Andika Mahesha SH Amin Kita doain bareng-bareng Semoga apa yang diimpikan Seorang Andika Mahesha ini tercapai Amin 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 Jadi gengs Love-loveku sekalian Wih! Gila gak? Aku nyebutnya itu love Love? Sorry nih love sendirian Kamu jauh sih Seri-seri ketemu sama kadel nih Nanti kita makan bareng lah Mungkin kalian kalo tau Artis itu kan kadang suka songong gitu Oh iya Kadang belum jadi artis aja udah ngartis gitu kan Udah sombongnya amit-amit gitu Tapi seorang Bang Andika Mahesha ini tuh Pertama kali ketemu Itu kenal Belum kenal malah Waktu itu nyamar Pertama kali yang jadi gembel Masuk spiegel So kenal lagi gue Itu yang so kenal Ngambil apel Ngambil gelas Peace, peace, peace Apa masal ngamuk lu Salang-salang Sejak kapan orang gila tatoan Tato disini gitu bagus Moso Ini apa namanya Tengko Tengko eireng Tapi kok kegerenya putih Kan wanggu banget gitu Sejak kapan orang gila tuh Bajunya sobek-sobek Tapi kok sobeknya gunteng Kalo merhatiin tuh gitu Tak liat Gangguin orang Ngambili gelas Ngambilin apel Apelnya tapi sewadanya diambil gitu Mancing orang tuh mukul maksudnya Tapi orang disitu diem-diem aja Saat pame tak liat kok Saat pame meneng tok Terus dia meneng tok Sampai akhirnya ketauan Oh iya bener ternyata seorang Andika gitu Dan timnya ternyata udah ada disana Ternyata kita kena prank waktu itu Ya tanpa disengaja ya tiba-tiba ke prank Ada orang gila masuk Spiegel Wah ngedan nyokor Bustyalah Landing tuh Semarangnya Nah kan sampe disini tangkep Satpol PP Jadi kalo kalian belum nonton video searching di Youtube pasti ada Ketik aja Andika kangen band Andika Mahesa Eh ada semua ya Ditangkep Satpol PP Diapain lagi ditendang orang Dikit Doni ya kan Semuanya yang jelek-jelek tuh ada gitu Wewe kamu pekingah kamu katanya Gak mau katanya Sampai ada yang ngata-ngatain terus tiba-tiba ngejar-ngejar Begitu tau seorang Andika gitu kan First impressionnya Ternyata orangnya gak sombong, loyal, ramah Bagi ilmunya tuh gak pelit gitu kan Kocak loss gitu Kalo mengakui dirinya kalo jelek ya jelek gitu Kalo bagus ya bagus gitu Kayak tadi yang nepak-nepak itu kan jujur gitu kan Mana ada artis mau jujur gitu kan Yang tetep jaga image gitu Seorang Andika gak jaga image Konten ini konten no munapik No 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 double double club No double double club Gitu Jadi segitu video kali ini ya kan Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya Kita kepoin Babang Tamfan ini kayak apa Linknya ada di description box Jadi buat kalian jangan lupa subscribe Like, comment, and share ke temen-temen kalian Jangan lupa subscribe channelnya Babang Tamfan ya Nantikan prank-prank apa lagi ya Cuma tau nge-prank presiden ya kan Presiden di-prank apa? Kayak prank hantu gitu Nge-prank hantu sama Jokowi kan bagus ya kan Jadi apa di istana ada hantunya gitu kan Gua jadi hantu Wah butuh hijau, butuh hijau Gitu Tapi kalo prank Jokowi langsung ke istana Masjid kan Ya lho Di-prondong tapi aku kan Wajudannya tum-tum di-sniper Di atas-atas kon gitu kan Pedem mati Wah Andika trending lo bener Ya mati Trending tapi abis itu ilang men Ada pesan-pesan gak buat Para pemuda-pemudi ini? Pesan-pesannya Buat temen-temen Semarang Ataupun dimanapun kalian berada Dukung terus konten ini Karena ada beberapa haters yang Kadang suka dan gak biasa itu menurut gua Tapi cobalah belajar Legowo Legowo itu belajar menerima Bahwasannya kesuksesan itu gak diraih gampang Tapi capek loh Pesan ini, pesan itu, jalan Bikin konten, cari tempat yang bener-bener Pas gitu tempatnya gitu Jadi kalo kamu orang nonton kira-kira kurang baik Ya biarin aja Ambil yang sisi positifnya juga Karena konten ini dibalik yang negatif-negatif Pasti ada humanisnya, ada positifnya gitu Jadi gak usah kita saling nyemoh segala macem Cobalah berjiwa besar Bahwasannya konten-konten keren guys Oke jadi segitu aja gengs Video kali ini See you on the next video, bye Sub indo by broth3rmax